Olahraga merupakan aktivitas fisik yang menyenangkan dan menyehatkan. Melalui olahraga, tubuh dan jiwa kita dapat menjadi sehat. Kita tentu pernah melakukan berbagai jenis olahraga, baik olahraga yang menggunakan alat bantu maupun tidak. Olahraga juga dapat dijadikan sebuah sarana untuk melatih suportifitas dan kreatifitas. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata olahraga zaman dahulu itu terkenal ekstrim? Berikut jenis olahraganya. Check it out! Pertama, Mesoamerican Ball Game. Olahraga yang satu ini termasuk salah satu olahraga yang mengerikan. Olahraga ini menggunakan bola sebagai sarana bermain, akan tetapi bola yang digunakan bukan sembarang bola. Bola yang digunakan cukup berat, bahkan berpotensi untuk mengcederai pemain. Pada beberapa kasus pemain Mesoamerican, Ball Game ini ada yang sampai meninggal dunia. Salah satu aturan dalam olahraga ini, yaitu pemain harus memukul bola atau mengarahkan bola dengan menggunakan pinggulnya. Olahraga ini dianggap sakral, karena dilambangkan sebagai petarung antara dewa dan iblis. Pertama, Mesoamerican Ball Game. 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 Olahraga yang satu ini merupakan salah satu olahraga favorit bangsa Romawi kuno. Prinsip dari olahraga ini sebenarnya adalah peperangan. Terdapat dua kapal di mana mereka saling menyerang satu sama lain. Dan parahnya, pemainnya hanya dapat diberhentikan dan dianggap selesai apabila salah satu pemain kapal dari musuh tewas. Wah, Ngeri, Bos. Ketiga, Gladiator Combat. Jika mendengar kata gladiator, tentu hal pertama yang terbayang di benak kita adalah pertarungan sengit yang populer pada era Romawi kuno. Gladiator disebut-sebut sebagai olahraga paling berukal sepanjang abad. Pada awalnya, pertandingan gladiator dilakukan sebagai ritual mempersembahkan darah di area pemakaman raja-raja. Akan tetapi, lama-kelamaan gladiator dijadikan sebagai ajang kompetisi. Pertandingan gladiator rata-rata berlangsung dalam kurun waktu 10 hingga 15 menit. Bahkan pertarungan gladiator di era itu dididik dan dilatih di sebuah sekolah khusus. Hingga akhirnya raja-raja menggunakan pertarungan gladiator sebagai tentara untuk melindungi mereka. Wah, ini olahraga atau bodyguard ya? 4. Fahombo Fahombo atau yang sering kita dengar dengan sebutan lompat batu nias, adalah salah satu olahraga tradisional khas Indonesia yang perlu dilestarikan. Fahombo oleh masyarakat nias disebut juga dengan kombo batu. Anak laki-laki nias wajib untuk mengikuti tradisi lompat batu atau fahombo ini jika ingin diakui status kedewasaannya. Sejak perusahaan 10 tahun, anak-anak di nias dipersiapkan sedini mungkin supaya dapat melewati tradisi fahombo dengan sukses. Bangunan yang terharus dilompati yaitu berupa tugu atau monumen yang terbuat dari batu, tingginya tidak kurang dari 2 meter. Sedangkan panjang dan lebarnya masing-masing adalah 90 cm dan 60 cm. Melakukan fahombo diperlakukan persiapan yang matang dan teknik khusus yang tidak main-main. Hal ini dilakukan agar pala laki-laki tersebut tidak mengalami sedera yang serius. Kelima, The Duel Knight Itu loh duel naik kuda antar kesatria atau bangsawan zaman dulu. Duel antara dua kesatria yang menunggangi kuda dari arah berlawanan dan berusaha untuk menjatuhkan lawannya menggunakan semacam menggalah atau tombak tumpul dari kayu atau wengs. Asalnya dari Rumawi, lalu populer di Inggris sebagai duel antara para kesatria atau knight. Kenam, Pertarungan Banteng Olahraga ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ritual pada zaman perunggu di Minion Crate. Para akrobatik melembati banteng yang sedang berlari ke arahnya. Kini, olahraga ini telah menjadi gaya pertarungan banteng di Spanyol. Pankration Pankration adalah gabungan olahraga gula dan tinju tapi lebih keras. Mungkin kalau zaman sekarang istilahnya UFC gitu loh. Olahraga ini dilakukan oleh bangsa Yunani Kuno dan dimasukkan dalam pertandingan olimpiadenya. Dalam pertandingan ini, peserta harus menghajar lawannya separah mungkin hingga hampir mati. Tapi tidak boleh sampai benar-benar mati. Widih, ngeri ya. Kedelapan, tarik-menarik kulit bangsa Viking. Pertandingan tarik tambang bangsa Viking tidak menggunakan tarik tambang, melainkan kulit binatang. Kompetisi dilakukan di atas lubang berapi sehingga yang kalah akan terjatuh dan terbakar hingga tewas. Ngeri bro, sementara yang menang bisa menjalankan mereka. Wedeh, wedeh, wedeh. Kemudian, Nguni Dalam olahraga masyarakat Zulu di Afrika Selatan ini, Nguni ialah olahraga yang peserta pempersenjatai diri dengan dua tongkat panjang. Tongkat ini digunakan untuk pertahanan dan menyerang, untuk mengetahui siapa yang terkuat dari antara mereka. Mereka saling memukul terus-mengurus tanpa menggunakan pelindung. Kerem. Dan yang terakhir, kesepuluh, Fighting Fishing. Di zaman Mesir kuno, masyarakat Mesir akan mendayung ke sungai Nil dan berusaha saling menghajar satu sama lain dengan menggunakan dayung hingga terdarah-darah. Pertarungan ini akan mengundang buaya-buaya yang tinggal di sungai hingga lawan yang kalah akan terjatuh dan menjadi santapan buaya. Ngeri ya. Dilihat dari perkembangan teknologi dan keamanan untuk olahraga zaman sekarang, sangat bertolak belakang ya. Itulah tadi beberapa olahraga di zaman kuno yang cukup brutal dan bahkan menyiksa. Untungnya, kita hidup di zaman modern yang mengenal berbagai cabang olahraga yang lebih aman dan tidak sampai menganyapnya orang. Semoga kita semakin semangat untuk berolahraga ya. Sampai jumpa kawan. See you. Terima kasih telah menonton!